Lampor apel pendistribusian bantuan sosial Polres Sukamara menggelar apel pendistribusian bantuan sosial yang dilaksanakan serentak oleh jajaran kepolisian yang ada di Kelimatan Tengah pada Jumat pagi Kegiatan yang mengangkat tema pendistribusian bantuan sosial dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila Dalam tindakan gotong royong menuju Indonesia Maju ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sukamara Juga dihadiri oleh Wakil Bupati, Pabung, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Insari terkait dan diikuti oleh personil gabungan Kapolres Sukamara AKBP IGD Putu, Deddy Ujiana mengatakan pada masa pandemi COVID-19 ini Jibah kegotong royongan semat bersamaan dan rasa persatuan serta kepedulian terhadap sesama harus terus digalang dan ditumbuhkan Dimana setiap elemen masyarakat harus saling bahu-membahu-membatu satu dengan yang lainnya Orang nomor satu di Polres Sukamara ini berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang sedang membutuhkan uluran tangan dan bantuan Jika kita berupaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, membantu rekan-rekan kita, masyarakat kita dengan berkontorio Ada sebagian masyarakat kita yang masih membutuhkan bantuan kita Oleh karena itu, dalam proses pendistribusian ini, kita juga dengan proyek pekerjasama dan berkontorio yang tadi Kita lakukan langsung berkontorio kepada masyarakat yang memang sudah terdata oleh kita Yang belum mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah tiga satu, atau pemerintah tiga dua Untuk pendistribusian dilakukan oleh aparat gabungan seperti Bebin Kamtip Mas Bebinsah dengan mendatangi satu persatu rumah warga yang sudah didata menjadi penerima bantuan Dari Kabupaten Sukamara, Jepri, Baring Jam TV